Presiden, 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 1-1-1-1 Unik, Ketua Umum PKB Gus Mohaimin yang didorong menjadi Presiden di 2024 bersama para pengurus PKB dan calon legislatif tunggangi kendaraan Vespa secara berombongan ke KPU. Untuk mendaftarkan keikut sertaan dalam Pilek 2024 mendatang. Saya diperintah oleh PKB dan para Kiai, jadi mau lama untuk terus maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Tidak akan ada revisi kecuali nanti ada mutamar. Karena pemilu masih lama, para menteri yang bergabung di Jalek tetap tidak boleh meninggalkan buka sebagai menteri. Yang utama tetap membantu Presiden Jokowi mensukseskan pemerintahan sampai akhir. Nah, soal lapangan, pemilihan umum, kampanye serahkan kepada pengurus partai. Gus Mohaimin yang didampingi Ketua Fraksi PKB Kang Cucun dan Sek Jendep PPKB M. Hasanuddin Wahid langsung memasuki gedung KPU. Sementara di luar gedung, Kang Mama melakukan orasi yang diselah penampilan kesenian betawi, Palang Pintu. Anaknya Tung, anaknya Tung. Tutangnya banyak keluar, Bang. Bang, kalah dia, Bang. Tunggimana Bang? Iya Bang, gak disangkir, gak didukir. Sebuah syarat berdatang penuhin. Mangga bukan sembarang mangga, buah pilih di alat-alatim Mangga bukan sembarang bangga, pemimpin yang begini nih Dan kita harap-harapin Ikan patin diikat menang, diikatnya talibita Kita doain caleg-caleg PKB menang agar bisa menjadi pemimpin kita Sebelumnya Gus Muhaimin berdoa bersama ribuan para penghafal Al-Quran di Solo Sebelum berangkat ke KPU di Jakarta